Pemirsa Satgas TMMD ke-111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan, Prada Nanda Supriyadi Asibuan, membantu warga yaitu Muhammad Daud Gulo dalam pembuatan gula aren di Dusun Adian, Desa Siuhom, Kecamatan Angkola Barat. Mereka berharap gula aren yang akan dipasarkan dapat memiliki kualitas yang baik. Tampak terlihat Satgas TMMD ke-111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan, yakni Prada Nanda Supriyadi, sibuk di depan tunggu. Bukan tanpa alasan, yang dilakukan saat ini adalah sedang membantu warga Muhammad Daud Gulo dalam membuat gula aren. Warga di Desa Siuhom, semua warganya adalah mencari nafkah, yakni adalah petani. Ada yang petani salak, bawang merah, dan juga lainnya. Muhammad Daud Gulo adalah petani aren yang sekaligus memproses arennya menjadi gula aren, yang siap untuk dijual ke pasaran. Dalam pembuatan gula aren sendiri dibutuhkan ketekunan dan juga ketelatenan, agar gula yang dihasilkan bagus, manis, serta berwarna merah menarik. Saat ini yang dilakukan Pracuri TNI adalah membantu memasak agar gula yang dihasilkan nantinya bisa berkualitas tinggi. Terima kasih kepada Satgas TMMD ke-111 Kodim 0212 Tapsel, yang telah meluangkan waktu untuk membantu saya membuat gula aren. Semoga kegiatan TMMD ini berjalan dengan lancar. Ya, harapan saya, semoga usaha dari sini bisa berjalan lancar dan mulus. Dari Tapanulis Selatan, kontributor suara Indonesia melaporkan.